Itu disebut dengan konsep berpikir mapping ya Lagi Klik kanan Add text Sayur terong Ya anak-anak Kali ini Mr. Abbas mengajari kalian berpola fikir mapping ya Kita juga membuat mappingnya nih Nah untuk mapping Mr. Abbas judulnya buah-buahan nih Nah buah-buahan nanti disini ada buah semangka Ada buah jeruk Ada buah mangga Ada buah durian Ada buah pepaya Disini ada 5 buah Nah konsep mapping ini bisa kita kembangkan lagi nih anak-anak Nanti ada semangka yang ada bijinya Semangka non biji Masing-masing nanti kita jelaskan lagi Jeruk bali Ada jeruk nipis Ada jeruk lemon Dan lain sebagainya Demikian juga mangga Mangga juga nanti ada Mangga kueni Mangga madu Mangga mana lagi Dan lain-lain Ada durian montong Selanjutnya ada pepaya Pepaya ke California Pepaya lokal Kayak gitu Nah itu disebut dengan konsep berpikir mapping ya Nah kita juga bisa membuat konsep mappingnya seperti ini anak ini yang namanya konsep mapping ya Nah caranya bagaimana misalnya bahas caranya adalah sebagai berikut Ya ini jangan lupa nama kelas yang disini jadulnya mapping buah-buahan Nah sekarang kalian buat nih ya Nama kelas mapping Mapping sayuran Kalian nanti mappingnya tidak harus buah-buahan dan sayuran Boleh yang kalian inginkan Pertama kalian klik insert Klik apa anak-anak In Insert Setelah klik insert Kita pilih shapes anak-anak ya Kita membuat temanya ya Kita pilih shapes yang kita inginkan ya Lalu kita klik di tengah-tengah Jangan dilepas Kita tarik Baru kita lepas Nah Mas yang sebelah kiri dilepas ya Terus klik kanan Add text Apa anak-anak Klik kanan Add text Ya Barulah kita bisa menuliskan Setelah kursor ini yang kedep-kedep Yang kedep-kedep ini Nanya kursor Kita ketik Memangnya sayuran ya Tulis sayur Sayuran Nah Sayur-sayuran Kita gedein anak-anak Di home Lalu Kita gedein Kita center Nah Ya Selanjutnya Warnanya Klik ini Sampai ada block Klik format Warnanya bisa disini Warnanya merah nih Bosnya di tengah ya Pusatnya ya Pusatnya Kita bisa pindah juga Setelah kita membuat Judul dari mappingnya Ya Sayur-sayuran Kita board nih Terus selanjutnya Kita akan membuat Variannya ya Varian sayurannya Insert lagi Saves Kita buat Ada satu Ya Terus kita pilih Yang kita Anggap Bagus ya Nah Mungkin ini Dua Terus Selanjutnya Kita cari lagi Model yang lain Ini Di Ships Ini ya Kalian pilih Mombanya ini Ini ada tiga nih ya Nah Kita warnain dulu Klik Pewarnaannya bisa di Sini ya Di format nih Ya Pewarnaannya Kalian bisa memilih warna Nah Selanjutnya Kalian pilih warna yang lain Bisa di Shape Fill ini juga Untuk pewarnaannya Nah Mombanya ini Sayur-sayuran Ada tiga Misalnya Kalian boleh Lebih dari lima Ya Boleh tiga Boleh lima Boleh seterusnya Ini biru Nah Sekarang Membuat Arah panahnya Kita buat Duk Arah panahnya Bisa kita Klik pada format Juga nih Ini ada Shape outline Garisnya Garisnya kita Gedein anak-anak Ini Shape outline Klik Selanjutnya Ini Kita copy Anak-anak Bisa di bagian home Ini di blok dulu Copy Letakkan Satu Dua Nah Kita pindah Anak-anak Kita tinggal Keser gini Tup Nah Dari sayuran Ini Ada Tiga macam Sayur-sayuran Anak-anak Nah Terus Kita mengulang materi yang lalu Klik kanan Add text Ada sayur namanya Brokoli Brokoli Ada Klik kanan Add text Ada sayur namanya Sayur Asparagus Ada sayur namanya Sayur Apalagi Klik kanan Add text Sayur terong Nah Nanti Bermacam-macam Ini kita blok Kita gedein Satu Dua Dua Diga Empat Lima Kita Pol Blok lagi Kita gedein Ini Font Size Klik 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 Biar terlihat Nah Klik 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 Ini namanya Konsep mapping Kalian bisa membuat Silahkan praktek Untuk membuat mapping Kita bisa berpikir mapping Kita Tampilkan Kedua-duanya Nah Ini Jangan lupa Nama Kelas Dan Tema Mapping Demikian Anak-anak Selamat Praktek Semoga Sukses Sehat Selalu Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax